Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini yang tidak terlalu terkenal tetapi alur cerita yang menarik disini membuat saya tertarik untuk membahasnya dan karena nanti sore saya harus berangkat ke London untuk menghadiri acara hitanan anaknya David Beckham jadi tanpa berlama-lama langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi serbahan selamat menonton dan cekicrot film ini akan bercerita tentang seorang pria bernama Jacob dia adalah seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dan sebuah anak yang masih kecil suatu hari saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya tersebut meninggal untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan disinilah semuanya berawal Jacob yang baru pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup di penjara tersebut terlihat ada seorang pria kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah dan malam pertamanya di penjara Jacob baru menyaksikan si pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain disitu Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian disana untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu anggota gang disana sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 30 hari ketika bebas salah satu kelompok gangster di penjara itu pun tertarik pada Jacob dan rekrutnya sebagai salah satu anggota dari mereka di sisi lain istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung mencari uang kemana lagi dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi seorang LC di sebuah tempat karaoke semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut Jacob pun diminta untuk menyelendupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang bool atau anus agar tidak diketahui oleh para sipir dan Jacob pun melakukannya selamat menikmati tidak cukup sampai situ jika Jacob ingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut Jacob harus membunuh seorang tahanan dari geng lain disana disini barulah Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukannya dan jika Jacob mundur saat ini otomatis rasa aman yang didapatkannya saat ini akan lenyap seketika untuk itu Jacob pun memberindikan diri untuk melakukannya dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan Jacob selama hidupnya beberapa tahun berlalu kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan pria ini bernama Shotgun pada adegan ini Jacob diberitahu oleh Shotgun bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonjales yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh disini dan di luar gangster ini suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar geng dimana Jacob terpaksa ikut disitu dalam situasi tersebut terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respect dari Herman saat salah seorang tahanan akan menyerang Herman Jacob langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut sehingga Herman merasa berhutang budi padanya namun karena tindakannya tersebut Jacob harus mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara hal tersebut membuat istrinya sedih Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya Jacob pun dipindahkan ke penjara lain dimana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas berat saat sampai di selnya Jacob langsung bertanya siapa orang paling berpengaruh disini si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwood lah orang yang cukup berpengaruh disini setelah saling bertatap muka mereka pun melakukan percakapan dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster karena hanya ada satu pemimpin tertinggi yang bernama The Beast The Beast sendiri dikurung terpisah dengan yang lain karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya disana benar saja kejadian tersebut sampai di telinga The Beast Jacob pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya sedikit penjelasan tentang The Beast dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia walaupun dia berada di penjara The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitu pun di dalam penjara contohnya sipir yang bernama Robert ini dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan dari The Beast dan hal itu membuat The Beast merupakan salah satu orang paling berbahaya disana dengan masuknya Jacob di lingkaran ini membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Beast dan Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang selamat datang ke keluarga beberapa tahun berlalu Jacob pun mendapat pengurangan masa tahanan sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara itu membuat Jacob lega karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini tapi ternyata tidak semudah itu kawan karena The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya jika dia menolak untuk itu Jacob pun mau tidak mau terpaksa harus menurutinya setelah keluar dari penjara Jacob pun langsung disambut oleh shotgun yang sudah keluar dua tahun yang lalu dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya tapi tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut yang sepertinya ditujukan kepada Jacob entah siapa yang menyuruhnya tapi kita akan tahu nanti esoknya Jacob langsung menemui Herman Gonjales yang merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacob waktu di penjara tujuan Jacob datang ke sini adalah untuk berbisnis senjata sesuai dengan perintah dari The Beast dengan semua tindakan Jacob waktu di penjara membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini di sisi lain Jacob pun diam-diam menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu karena jika ada salah satu anggota gangster tahu maka keluarganya tidak akan aman Jacob pun memberikan uang kepada istrinya namun dia menolaknya oke sampai sini saya akan jelaskan situasinya jadi setelah semua yang telah dilakukan Jacob sebenarnya itu merupakan sebuah keinginan untuk bertahan hidup dimana jika dia tidak menjadi apa-apa di penjara mungkin saja sekarang dia sudah mati namun masalahnya sekarang adalah Jacob harus terlanjur terjebak di lingkaran tersebut tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya esoknya sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob karena tidak pernah memberinya kabar selama ini yang padahal Jacob melakukan itu hanya untuk melindungi mereka berdua tak bisa tinggal diam Jacob pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana demi mengakhiri ini semua dimulai dengan membunuh shotgun yang ternyata adalah orang dibalik penembakan di pesta waktu itu karena ternyata shotgun iri dengan Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast selanjutnya Jacob hanya tinggal mengurusi bisnis The Beast di tengah perjalanan Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian jadi ketika sampai polisi langsung mengerbek lokasi tersebut dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster mati Jacob yang sudah mengetahui itu hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden itu dan disinilah dia sekarang polisi menawari kebebasan kepada Jacob dengan satu syarat Jacob harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast namun Jacob menolak karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya maka keluarganya akan dalam bahaya dan Jacob lebih memilih kembali ke penjara dan kalian tahu ke penjara mana dia dikirimkan? ya ke penjara di mana bis berada tapi bukan itu kejutannya karena ternyata Jacob sudah memikirkan semua ini di mana dia menyelubupkan sebuah silet yang sengaja disembunyikan di dalam lubang boolnya saatnya tiba Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama The Beast yang sudah tahu bahwa Jacob berhianat mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana saat akan dibawa kembali ke sel Jacob langsung melewarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast dari situ terjadi pertarungan di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob The Beast pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob setelah The Beast tidak ada Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Beast Robert pun menurutinya setelah semua yang terjadi akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa tenang dan aman di luar sana dan Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya akan menekam di penjara selamanya tamat ending yang cukup membagongkan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai jangan seperti Squidward yang hanya memikirkan klarinetnya saya John sampai jumpa di video selanjutnya BPKB Pesawat Antariksa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax